Intro Shalom, bangkit dan bercahayalah. Bapak saudara yang dikasih Tuhan hari ini perenungan kita diambil dari kisah Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke 6. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Saya stop dulu sampai ayat 1 ini sebelum nanti saya lanjut ke ayat berikutnya. Dari ayat pertama kita bisa menemukan pelajaran penting. Apa yang Paulus ingin ajarkan buat kita. Kalau saya boleh kasih judul perenungan kita adalah dua unsur dalam melayani. Unsur yang pertama yaitu kesempatan. Kenapa kesempatan? Karena sekali lagi perhatikan ketika Apolos masih di Korintus jadi ada seorang pribadi yang namanya Apolos. Kalau saudara baca di kisah Rasul Fasal 18 sebelumnya Apolos adalah orang yang pintar. Dia suka berapologetika dengan alih-alih Taurat, dengan orang Farisi. Tetapi Paulus tidak mau berlama-lama di Korintus. Dia langsung bersegera ke Efesus. Apa ini artinya? Artinya adalah sebuah pelayanan tidak boleh kita terlalu lama di situ. Bukan kita gak mau pentingin pelayanan itu saudara. Tapi kita tahu apa yang Tuhan mau. Jadi ada kesempatan yang lebih baik. Ada kesempatan yang lebih penting yang Tuhan ajarkan. Bahwa kita harus terus bergerak untuk melayani Tuhan. Seperti yang Paulus lakukan. Dia melayani pindah ke Efesus. Dan ternyata kesempatan ini lahir dari kepekaannya. Tahu dari mana kepekaannya? Perhatikan ayat 2. Katanya kepada mereka, Sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya? Kenapa Paulus bisa berkata, Sudahkah kamu menerima roh kudus? Padahal kalau saudara baca, ini Paulus ngomong sama murid-murid. Waktu itu ada 12 murid di situ. Tetapi ternyata murid itu belum menerima roh kudus. Kalau Paulus hanya selintas melayani jiwa-jiwa di Efesus, tanpa punya kepekaan, maka dia gak akan tahu saudara, apakah orang-orang di situ sudah menerima roh kudus atau belum. Jadi yang pertama unsur dalam pelayanan adalah, ada kesempatan dan kesempatan itu lahir dari kepekaan. Saya mengajak saudara, supaya kita menggunakan kesempatan yang ada selama kita hidup. Tentu dengan kepekaan yang Tuhan berikan. Jangan hanya sekedar melayani, asal melayani. Jangan cuma sekedar bersaksi, asal bersaksi. Tapi kita punya kepekaan, sehingga kita tahu persis, apa kebutuhan orang tersebut. Sehingga pelayanan kita menjadi efektif. Unsur yang kedua saudara, unsur yang kedua ada di ayatnya yang kelima dan ke enam. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunan roh kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Unsur yang kedua adalah ada kuasa. Saudara, udah gak zamannya lagi, kalau melayani cuma pakai mulut, ngomong doang. Mungkin, mungkin penjelasan firman Tuhan oke banget. Mungkin cara kita berapologi etika, cara kita bersaksi oke banget. Tetapi, kalau tidak ada kuasa, tidak ada jiwa yang diubahkan. Seperti yang Paulus lakukan, dia tumpangkan tangan, lalu orang itu penuh dengan roh kudus. Wow. Saudara, saya mendorong saudara, bahwa ketika kita melayani, andalkan kuasa roh kudus. Karena firman Tuhan juga berkata, roh kuduslah yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Bukan kepintaran kita, bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita. Jadi dua unsur penting ini, harus ada di setiap kali kita melayani Tuhan. Yang pertama saya ulang, gunakan kesempatan yang ada. Kesempatan lahir dari apa? Kepekaan. Ayo kita peka dengan lingkungan sekitar kita. Ayo kita peka dengan kebutuhan orang, agar pelayanan kita efektif. Dan yang kedua, andalkan kuasa roh kudus. Jangan pernah melayani tanpa kuasa roh kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan dan kepekaan, yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Untuk kami boleh terus melayani Tuhan, dimanapun kami berada. Dan yang kedua, ajar kami Tuhan, untuk mengandalkan kuasa mu roh kudus. Karena kami tahu, hanya roh kuduslah, yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu hari ini. Berkati kami, agar kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Dan di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amen. Tuhan Yesus memberkati.